Masih ingat Gus Samsudin? Dulu viral karena ada perseteruannya dengan Marcel Radival alias pesulap merah. Sosok Gus Samsudin sempat jadi olok-olokan karena teriknya dibongkar pesulap merah. Kini Gus Samsudin kembali jadi sorotan karena diperiksa polisi. Pegasuh pendepokan Nurzat Sejati, Belitar Jatin, kini harus berhadapan dengan hukum pasca viral video diduga sebab aliran sesat. Hal ini tak lepas, imbas diduga sebarkan aliran sesat karena memperbolehkan anggotanya bertukar pasangan hingga menjamin surga. Video yang dibuat di Jawa Barat itu kemudian menimbulkan kontroversi sebab apa yang dilakukan Samsudin didelai sebagai ajaran atau aliran sesat. Butut video tersebut, Gus Samsudin dikabarkan menjaladi peperiksaan oleh penyidik tim cyber Polda Jatim di gedung Ditreskrimsus, Mapolda Jatim, pada kabis 29 Februari 2024. Dan proses pemeriksaan tersebut masih berlangsung hingga kabis siang sekitar pukul 12.35 waktu Indonesia Barat. Diberitakan sebelumnya pengakuan dan klarifikasi Gus Samsudin buat video tukar pasangan jaminan surga baru-baru ini mencuat di media sosial. Samsudin asal belitar itu membuat heboh gara-gara potongan videonya memperbolehkan seseorang bertukar istri asalkan sama-sama suka. Diketahui, video viral yang diunggah akun YouTube Mbah Den atau Sariden itu ternyata dibuat oleh Gus Samsudin. Bahkan di video terlihat satu pria tampak merabah-rabah tubuh seorang wanita yang berpakaian hitam. Di sisi lain, melalui YouTube Mbah Den atau Sariden, Samsudin yang dikenal sebagai ahli spiritual tersebut menyatakan videonya cuma kotir hiburan. Dia meminta maaf karena sudah membuat kegaduhan di masyarakat. Lebih lanjut, Samsudin menyayangkan ada pihak yang memotong videonya sehingga menimbulkan kesalahpahaman. Terus saksikan dan jangan lupa follow dan subscribe Facebook, Instagram, dan Youtube Bancar Masin Post. Agar sobat di post, tidak ketikalan info padarik dari kita. Sampai jumpa!